Tidak kurang dari belasan anak yatim yang berasal dari Kelurahan Dayeluhur, Kecamatan Warudoyong, mengikuti acara kegiatan baksi sosial yang digelar di Rinjani Cafe Jalan Sarasa, Kota Sukabumi. Suherman, selaku Ketua RW7 Kelurahan Dayeluhur, mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada keluarga besar PWI dan IKUI Kota Sukabumi atas diadakannya kegiatan tersebut. Karena menurutnya, selama ini belum ada pihak yang memberikan dukungan terhadap anak yatim yang berdomisili di wilayahnya tersebut. Menurutnya baru PWI dan IKUI Kota Sukabumi saja yang kerap kali mengadakan agenda rutin berupa santunan terhadap anak yatim binaannya tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya atas nama Ketua RW07 Kelurahan Dayeluhur, Kecamatan Warudoyong, Sangat berterima kasih kepada keluarga besar PWI yang sudah menyumbangkan kartanya kepada anak-anak yatim, wabir-wabir-wabir yang balita ini yang kena berterima kasih banyak. Harapan ke depannya, ya semoga ada izin Allah kami mendoakan semoga PWI ini makin baik. Sementara itu, Fajar Siddiq selaku Ketua Panitia acara tersebut mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian PWI dan IKUI Kota Sukabumi kepada sesama. Kali ini, kegiatan memang diperuntukkan untuk memberikan dukungan terhadap anak yatim. Dirinya juga menambahkan bahwa ini juga merupakan agenda rutin kegiatan PWI dan IKUI Kota Sukabumi yang akan terus dilaksanakan setiap tahunnya. Ini melaksanakan kegiatan bakti sosial kepada yatim piyato. Kegiatan ini, intinya, inti dari kegiatan ini sebenarnya untuk silaturahmi antara keluarga besar PWI di Kota Sukabumi. Selain itu, di momen Ramadan ini, kami pun diselingi dengan acara santunan. Ada beberapa anak yatim yang telah kami santuni. Dan selain santunan, kami juga memberikan sembako kepada mereka. Ya, mudah-mudahan semoga kegiatan ini menjadi berkah bagi kami semua. Setiap rahmi kami semakin terjaga dan paket yang kami berikan semoga bermanfaat bagi mereka semua. Dalam kegiatan yang berlangsung tersebut, turut dihadiri oleh pengurus harta anggota PWI dan IKUI Kota Sukabumi. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar melaporkan untuk Dinamika.